Review Flypower T-Zona Halo supporters, kembali lagi di review sikat, padat, dan jelas Kali ini, kita akan membahas rakyat Flypower yang sebenarnya bagus, cuman sayangnya kurang terkenal aja Boboknya cukup berat di 88 gram, jadi ini cocok banget untuk main power Sedangkan untuk balance-nya, itu even ya, jadi bisa meningkatkan kontrolnya Nah, walaupun shaftnya diterahkan stiff, tapi rasanya fleksibel ya, bahkan di bawah medium Jadi, energi yang dihasilkan itu cukup banyak, tapi kurang terkontrol Untuk melakukan cross shot, biasanya frame arrow itu agak mengganggu karena lebar Tapi frame arrow-nya T-Zona tuh nggak selebar frame arrow lainnya Jadi dapat mengganggu hambatan dari cross, dan juga dapat menekankan swing speednya Untuk menekankan swing speednya lebih, framenya juga dibuat lebih tipis Jadi tidak disarankan untuk tarikan tinggi, walaupun max tensionnya 32 lbs Terakhir, switch spotnya tuh terasa kecil ya, agak mengganggu performer defense Tapi bisa ditutupilah dengan swing speednya yang cepat Kesimpulannya, kuat kanan berat, tapi juga tetap cepat Kontrolnya agak kurang, rakyat ini tuh kayak di tengah-tengah Flypower T-800 dan T-900 Cocok untuk skill pemula sampai defense di permainan single dan double Harga sekitar Rp 800 ribu Thank you guys, sudah nonton-tonton habis, jangan lupa subscribe, dan revisi kali lainnya